Nah, kita bahas dulu yang mengenai ini ya, teknikal analisis. Nah, hari ini saya mau jelasin sedikit yang mengenai analisa teknikal, yang kita mengenai trend, yang mengenai indikator yang trend, momentum, volume, sama Bollinger Bank. Ya, gitu. Jadi, caranya gini, kita lihat dulu. Tadi saya sebutkan, ya, saya sudah sebutkan sama Anda semua tadi, ya, kalau moving average, ya, moving average itu seperti ini. Nah, jadi, yang warna merah, ya, yang warna merah ini, oke, yang warna merah ini, ini adalah, saya pakai yang sederhana, yaitu adalah simple moving average yang 10 hari, 2 minggu. Nah, ini Anda bisa pakai juga, ya, nanti Anda pakai spot, itu juga bisa. Nah, di sini, ini bisa pakai. Nah, kemudian, setelah itu, yang warna biru ini adalah rata-rata 20 hari. Ya, rata-rata dari close 20 hari. Nah, ini ya, oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka, cara belinya gimana? Nah, ini Anda lihat tuh. Jadi, cara belinya, perhatikan baik-baik, ya, di sini. Jadi, ketika harganya di atas, harga merah, yang merah, ya, yang merah itu di atasnya biru, dan candle-nya itu berwarna hijau, itu baru boleh buy. Nah, ini kelihatan banget sekali terlambatnya. Namun, biasanya kalau dia kemudian itu berubah menjadi trend, maka itu biasanya jadi lama banget itu selesainya. Nah, kapan jualnya? Jualnya adalah ketika, ya, ketika moving average yang 10 hari yang warna merah, itu turun di bawahnya, atau biasa kita sebut namanya dead cross, ya. Kalau yang warna hijau, warna merah, warna merah di atasnya biru, itu kita sebut namanya golden cross. Kalau kebalikannya, yang merah, di bawahnya biru, disebut namanya dead cross. Tapi, jangan ketika langsung dead cross ini langsung, tapi kalau candle-nya masih berwarna hijau, sebaiknya Anda tahan dulu. Tapi kalau candle-nya juga berwarna merah, berarti sudah banyak orang yang jual, ya, di harga lebih bawah, Anda mendingan jual. Di sini beli lagi, ya, jualnya kapan? Lama banget nih, di sini. Di sini beli lagi, wah, ini jualnya rugi banget nih. Ingat ya, semua sistem itu tidak ada yang bisa menjanjikan 100% keuntungan. Kalau ada orang yang ngomong, misalnya, waduh, untungnya 95%. Itu menurut saya itu, Anda coba tanyakan sama dia, hasil tesnya mana? Kalau dia tidak bisa menyebutkan hasil tesnya seperti apa, itu kemungkinan besar, itu, ya, dia hanya pengawuran. Ya, pakai pengawuran teori itu, ya. Oke, di sini juga. Beli di sini, ternyata dia gagal lagi. Nah, beli di sini, nah, ini belum terjadi penjualan, tapi ini sudah kelihatan kalau Anda nggak take profit di sini, ya, Anda kemungkinan besar ini jadi rugi juga nih jadinya. Oke? Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, bahwa moving average itu disebut namanya lagger. Ya, disebut namanya lagger. Ketinggalan. Kalau Anda memakai indikator, ya, terutama pakai sport, ya, itu Anda sebaiknya jangan cuma pakai moving average doang. Ya, jangan pakai moving average doang. Tapi yang apa yang Anda lakukan, ya, tambahkan yang namanya adalah, ya, yang namanya adalah William% R. Anda boleh, masing-masing punya preference sendiri-sendiri, ya, nggak usah terlalu dipaksakan bahwa, oh, ini mana yang paling bagus, nggak ada yang paling bagus, mana yang paling cocok sama Anda. Ya, nah, ini William% R. Seperti tadi, masih ingat tadi, William% R. William% R itu, ya, William% R itu adalah penciptanya dengan Larry William. Ya, Larry William, adalah salah satu pemegang rekor yang paling luar biasa itu. Dari 10 ribu, uangnya 10 ribu itu menjadi 1 juta USD. Ya, sampai sekarang belum terpecahkan. Ya, kecepatannya, dalam hal kecepatannya. Ya, oke. Nah, kemudian, ya, Larry William ini, pakai bagian rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika dari set, jadi ketika 0, ini 0, ya, ini perhatikan, ini 0. Nah, 0 ini sampai minus 20. Daerah ini disebut namanya overbought. Daerah sini disebut namanya, adalah minus 80 sampai minus 100, disebut namanya oversold. Jenuh jual. Cara pakainya gimana? ketika dari William percent R ini, dari minus, ya, dari minus, katakanlah minus 90, dia kemudian di atasnya minus 80, misalnya minus 79, atau minus 75, itu di sini buy. Nah, di sini buy, di sini jual. jualnya kapan? Ketika dia dari overbought, dia menuju ke bawah, ini Anda harus jual. Kenapa kok nggak dijual di sini? Ya, kenapa nggak dijual di sini? Kan masih naik lagi. Eh, kawan, saya nggak bisa kayak begitu. Menurut story-nya, menurut ceritanya, Anda harus jual di sini. Kenapa kok nggak dijual di sini? Karena Anda sudah tahu ceritanya. Karena sudah kejadian. Ya, kalau sudah kejadian, itu memang semua orang jadi pintar. Wah, ini harusnya belinya di sini, jualnya di sini. Banyak orang yang nggak begitu. Pemula itu banyaknya pengennya beli di sini, jualnya di ujung, paling ujung ini. Mungkin nggak? Nggak mungkin itu Anda bisa mendapatkan seperti itu. Sama persis kalau Anda misalnya belum married, misalnya ada laki-laki, belum married, Anda kepinginnya, waduh, saya kepinginnya, obat istri adalah cantiknya kayak Anna Kurnikova. Wah, itu petenis dari Rusia yang cantik banget. Ya, kemudian kuatnya kayak Venus William. Wah, petenis dari Amerika yang kuat banget. Ya, kemudian pintarnya kayak Judith Polgar. Ya, Grandmaster Catur. IQ-nya 170. Ya, kemudian kayanya kayak bekas istrinya Bill Gates. itu kan Melinda itu ya, Melinda Gates itu kan paling nggak memparisi separuhnya kekayaannya Gates. Dia terkaya itu. Ada nggak bisa gila? Ya, nggak ada ya. Yang secantik itu, sekaya itu, sepintir itu. Nggak ada. Kalau pun ada, umur 18 tahun sudah didikain sama orang lain. Betul kan? Nah, kalau gadis ini belum didikain sama orang lain, kelemahannya gadis ini cuma satu. nggak mau sama lo. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya lagi. Nah, ini ada peluang lagi nih. Nah, di sini buy. Ya, di sini sell. Ya, di sini buy. Di sini sell. Di sini buy. Di sini sell. Di sini buy. Di sini sell. Nah, di sini tadi kan kalau kita lihat dengan di sini ada cuma satu satu kali buy. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau di sini dengan yang chart yang sama ada satu, dua, tiga, empat, lima. Dan cenderung ya, dan cenderung dari satu, dua, tiga, empat, lima ini cenderung merek. Ini benar semua. Tapi kalau dari sisi untungnya mana yang paling untung? Ini kan. Jual di sini. Betul kan? Ya, di sini pun jual di sini pun juga untung. Jadi di sini lima kali ya, kemudian kemudian dia ruginya juga dua kali tapi kerugiannya dua kali tersebut nggak terlalu sebanyak dengan keuntungannya ini. Tapi di sini lima kali dia rata-rata itu hampir untung semua. Ya, tapi untungnya nyaris cuma sedikit-sedikit aja. Jadi belinya di sini, jual di sini, sudah selesai nih. Nah, oleh karena itu Anda saya sangat sarankan ya, kalau misalnya Anda lihat ada sinyal buy di sini ya, kalau ternyata dia trendnya kuat sebaiknya Anda tunggu ya, sebaiknya Anda tunggu sampai ada pembalikan yang kedua. Misalnya di sini ketika dia mulai turun lagi di sini nah, ini Anda bisa mulai jual. Ya, itu kalau menurut saya. Oke, nah, yang ketiga itu adalah Bollinger Bank. Bollinger Bank ini cara pakainya sangat sederhana. Jadi ketika dia di luarnya jadi kalau misalnya ini yang atas jadi di tengah-tengahnya ini Bollinger Bank ini adalah rata-rata 20 hari. Ya, saya waktu ketemu sama Bollinger Bank saya tanya. Ketemu sama John Bollinger saya tanya, John, why, kenapa kalau Anda pakai 20 hari ini aja? Ya, kenapa aku nggak pakai 10 hari? Kenapa nggak pakai 200 hari? Ya, kemudian John berkata saya mau trading itu hanya sekitar hanya satu satu bulan kan sekitar 20 hari. Saya mau trading itu nggak mau lebih dari satu bulan. Ya, bisa lima hari, bisa 10 hari. Pokoknya saya lebih nggak mau lebih dari satu bulan. Jadi alasannya dia begitu. Nah, di sini sama John Bollinger ditambahkan dua kali standar deviasi. Ya, dua kali. Ini yang atas ini namanya top bank. Ini adalah dua kali standar deviasi. dua kali standar deviasi itu artinya apa? 95,46% ya, 94,46% ya, itu adalah harga saham tersebut tidak melebihi di atasnya top bank. Maksudnya seperti itu. Jadi, kalau dia di atasnya top bank, ya, atau kebalikannya. Jadi, misalnya di bawah ini adalah bottom bank. Berarti, hanya sekitar anggapannya 95%, ya. Berarti semua harganya 95% itu berarti harganya di dalam, dalam antara top bank sama bottom bank. Jadi, yang di luar tersebut itu hanya 5%. nah, nah, sekarang cara bagiannya bagiannya bagaimana? Kalau Anda mau beli by low, sell high, salah satunya adalah memakai Bollinger Band ini. Jadi, caranya bagaimana? Anda tunggu sampai dia keluar dulu, ya, di sini, keluar dari Bollinger Band, ya, keluar. kemudian setelah itu, Anda ketika dia masuk, dan candle-nya berwarna hijau, sekali lagi ya, berarti sudah banyak orang yang berani beli di harga lebih mahal, itu baru Anda beli. by low, sell-nya di mana? Sell-nya kalau begitu dia out begini, jangan dulu jual. Tapi begitu dia mulai masuk kembali, dan candle-nya berwarna merah, itu Anda jual. Nah, kalau mau pakai prinsip yang sama, seperti itu, pakai teorinya, yang pertama ya, Bollinger Band ini ada dua teori, ya, yang pertama adalah by low, by low sell high, di sini, ya, by low-nya adalah ketika dia masuk kembali dalam bottom band, kemudian ketika dia turun kembali masuk ke dalam top band, itu Anda jual. Di sini Anda buy, di sini Anda sell, di sini Anda buy, di sini Anda sell, di sini Anda buy, belum tahu kapan jualnya. Ya, oke, itu caranya Bollinger Band. Nah, cara kedua, Anda perhatikan, ini kan, lihat ya, ini adalah band-nya antara top band sama bottom band, ya, top band sama bottom band ini, oke, itu kan lebar tuh, ya, sedangkan, yang saya kasih warna merah ini, ini lihat nih, nah, ini cara kedua ini, ini cara kedua, itu Anda lihat, itu namanya menyempit, ya, itu namanya menyempit, nah, begitu kalau menyempit seperti ini, ya, begitu menyempit seperti ini, maka, apa yang Anda lakukan, ya, begitu menyempit seperti ini, dan dia ada, saya ganti warnanya, warna hitam sekarang, begitu dia break di atasnya, warna kuning, ya, begitu dia break di atasnya top band, perhatikan ya, menyempit, dia break di atasnya top band, itu yang kita sebut namanya, buy high, sell higher. kapan jualnya? Jualnya adalah, ketika dia melebar lagi, nah, ini kan melebar, itu, ya, dan dia masuk kembali ke dalam top band, itu baru jual. Ingat yang merah ini ya, merah sama merah ini adalah, buy high, sell higher. Itu teorinya, ya, semoga jelas. selamat menikmati, bisa kita berputas, Terima kasih. dessus sales.